Video tutorial tentang cara daftar atau registrasi akun siswa di rumah belajar Nah, dapatkan pengalaman menarik belajar secara online dan gratis Seperti apa langkah-langkahnya? Simak video ini hingga selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Sobat OPS Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah tutorial Tentang cara mendaftar akun atau registrasi di situs rumah belajar Nah, di sini ada dua Sebagai guru dan sebagai siswa Nah, apa keuntungan kita memiliki akun di rumah belajar? Nah, rumah belajar sendiri adalah portal untuk situs pendidikan Nah, di sini ketika kita memiliki akun atau registrasi di situs rumah belajar Nah, kita bisa mengikuti kelas digital Kemudian, kita juga dapat membaca atau mendapatkan berbagai materi atau sumber belajar Kemudian, di sini kita juga bisa mengerjakan soal-soal di bank soal pada situs rumah belajar Nah, tidak hanya itu, kita juga bisa mengikuti fitur simulasi praktikum di Laboratorium Maya Kemudian, di sini juga ada berbagai fitur lainnya Kita juga dapat membaca buku elektronik sekolah Modul digital Peta budaya Wahana jelajah angkasa Dan pengembangan keprofesian berkelanjutan Nah, bagaimana cara kita daftar atau registrasi di rumah belajar Sebelum lanjut pada tutorial Saya sarankan bagi bapak, ibu, dan teman-teman Dan juga adik-adik untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng Agar selalu mendapat pemberitahuan Apabila saya telah update video tutorial terbaru lainnya Khususnya tentang situs-situs pendidikan Nah, langkah pertama Silahkan buka link yang ada pada deskripsi video Mengapa menggunakan link tersebut Ketika membuka link tersebut Maka akan muncul tampilan seperti yang ada pada layar monitor Nah, di sini kita akan lebih mudah untuk mendaftar akun Baik sebagai siswa ataupun sebagai guru Nah, di sini karena saya ingin mendaftar sebagai siswa atau sebagai murid Caranya di sini kita pilih menu sebagai murid Nah, kita di sini diminta untuk melengkapi form pendaftaran Nah, di sini kita masukkan nomor NISN siswa Ketika kita sudah memasukkan nomor NISN siswa Kemudian kita klik menu charge Maka akan secara otomatis muncul nama depan dan juga nama belakang Nah, di sini kita tinggal mengisi alamat email Kemudian kita isi konfirmasi kata sandi Kemudian kita isi konfirmasi kata sandi Kode capta di sini saya bukan robot Nah, kita disuruh memilih di sini Sibra cross Kemudian klik menu verifikasi Nah, apabila kode capta sudah berhasil Kemudian kita klik menu daftar Atau tombol daftar Nah, secara otomatis Akan muncul seperti yang tampil pada layar monitor Nah, di sini kita coba klik menu masuk Nah, secara otomatis akan tampil seperti yang tampak pada layar monitor Nah, di sini terdapat akun yang baru kita buat Atas nama siswa tersebut Nah, kemudian akan tampil seperti yang tampak pada layar monitor Nah, di sini terdapat beberapa menu Di sini terdapat konten audio dan video Konten web Kemudian ada menu pada bagian pojok kiri atas di sini Ini adalah untuk menu pada bagian sebelah kiri Kemudian untuk menu lainnya Ada pada bagian sebelah kanan Nah, di sini kita bisa menggunakan atau memilih menu kelas digital Sumber belajar, laboratorium maya, banksoal, modul singkat Nah, silakan pilih kelas Nah, silakan pilih sesuai dengan apa yang ingin dibelajari Demikian tutorial tentang cara daftar atau registrasi Sebagai siswa di rumah belajar Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng Agar selalu mendapat pemberitahuan Apabila saya telah update video tutorial terbaru lainnya Khususnya tentang situs-situs pendidikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax